Wakil Sekretaris Jenderal Hizbollah Sheikh Naim Qasim meyakini bahwa Hizbollah akan menang. Selain itu Qasim juga menegaskan bahwa Hizbollah telah pulih sepenuhnya dan siap melukai para musuh. Mengutip Amayadin pada 16 Oktober hal itu diutarakan oleh Qasim dalam pidato yang disiarkan pada 15 Oktober 2024 kemarin. Awalnya Qasim menekankan bahwa keyakinan Hizbollah akan meraih kemenangan tak mengenal batas. Selain itu saat berbicara kepada rakyat dan basis pendukung Hizbollah, Sheikh Qasim meyakini bahwa partai tersebut telah pulih dan direorganisasi. Seperti mengisi kekosongan kepemimpinan dan menyiapkan pengganti untuk semua posisi. Ia juga menegaskan bahwa Hizbollah tetap kuat terlepas dari kerusakan yang telah ditimbulkan Israel serta menekankan bahwa medan perang menjadi saksi kekuatan Hizbollah saat ini. Qasim juga mendesak para pemukim Israel untuk tidak mempercayai klaim pemerintah mereka mengenai kemampuan Hizbollah dengan mengutip contoh perlawanan Gaza dan menegaskan kembali bahwa persamaan baru yang ditetapkan oleh Hizbollah adalah untuk melukai para musuh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.